Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbanglah tinggi si burung balam Tak kalah tinggi si burung elang Siapa tadi tak jawab salam aku doakan selopnya hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh nampak subuk wali Slop-slop masyarakat ibu yang masih kredit tuh Semangat jawabnya Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna allaha alimun khabir Waqala nabi sallallahu alaihi wasallam Hakkul muslim alal muslim khams Raddu assalam Wa iyadatul marid Watiba'ul janais Wa idabatul da' Wa tasmitul atis Sadakallahu alazim Wa sadakal nabiyul karim Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin Walhamdulillahi rabbil Alamin Sehat ibu Masya Allah Elok-elok si burung gelatik Burung gelatik terbang di kalah panas Aku tengok ibu-ibu yang hadir malam ni cantik-cantik Mudah-mudahan jilbabnya udah pada lunas Amin Karena kelihatan dia Mana yang udah lunas mana yang belum itu Ya Memang yang hadir ni cantik-cantik semua buk wali ya Tapi sayang duduknya salah susunan Kenapalah yang tua-tua ni duduk di depan Mimpi apa saya tadi malam Luar biasa Si anak darah pergi ke kebun Mengambil rambutan Dengan galah Kalau tadi MC sudah berpantun Aku pun tak mau kalah Si anak lajang melompat pagar Pergilah ia memakai topeng Karena aku sudah sampai di siantar Dari tadi tak datang burung goreng Tunggu-tunggu juga buwali Cuman tak ada Pakai terong aku makan tadi Itu pula yang sedap aku tengok-tengok juga Maka tadi aku lama makan Kenapa aku tengok-tengok burung goreng itu Tak ada yang datang Karena terong itu aku tekan Malah dia kan Luar biasa Ini malam luar biasa ya Tengok Dari tadi pagi sampai malam ini Kita acara Allah turunkan hujan Jangan khawatir Jangan takut Bapak Ibu Kenapa hujan ini Air Hujan ini apa Rahmat Allah Allah turunkan keberkahan Dari langit dan bumi Bagi siantar hari ini Masya Allah Ribuan yang datang Ramai Tadi saya dikawal Dipeluk kanan kiri Jangan sampai lecet Karena ini barang antik Kata Wak Begitu saya masuk kemari Ibu-ibu itu semua bercakap Bu Wali Apa kata ibu itu Oh itu Cah Kenapa diputu putih aslinya hitam Ya Allah Bu Hitam-hitam si kore api Biar hitam yang penting Sudah masuk TV Sombong Dan mudahan ini yang hadir Adalah orang-orang yang Senantiasa dilindungi Allah Amin Amin Tadi Ibu Wali ngomong Apa kata Ibu Wali Antusias ibu-ibu Malam hari di luar biasa Ini malam weekend Besok hari Sabtu Orang mau liburan Orang disibukkan dengan Hiling-hiling Tapi Ibu-ibu Pematang siantar Bapak-bapak Kumpul disini Tengok ramai Ibu-ibu itu Makanya pantas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat itu Kata Nabi Di akhir zaman Satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan Dan malam ini sudah terjadi Tambah bila wali kotanya perempuan Putuslah kita ini Tidak kiamatlah nampakannya Cuman Ibu Wali ini orang yang luar biasa Sebenernya dulu kita sering jumpa Ibu Saya dulu sering berobat Tempat Ibu Cuman saya tidak mau mengenalkan siapa saya Saya pura-pura diam Karena dulu Ibu Wali belum jadi wali kota Jadi kalau saya kenalkan pun tidak ada gunanya Kalau sudah ada wajah di wali kota Gini saya kenalkan kan agak-agak Entah mana pulang nanti Luar biasa Ibu Wali Masya Allah Makanya tolong ya Ini Ibu Wali Dulu kan menang ya Bapak itu Cuman dulu Meninggal ya kan Maka hati-hati lah nanti Kalau siapa yang mau mencalon Jadi walau ketua di kota siantara Agak-agak hati-hati lagi Agak-agak yang siap Karena mental belian Ya betul Aku masih tahu ini Bukannya tuh Hati-hati kita Bulan yang lewat Baru selesai rusuh Di Lampung dan Batam Wah Antusias Ibu-ibunya Luar biasa Bang Luar biasa Ibu Wali Wah Oh saya jalan sampai gak bisa tuh Sampai dituntun tuh Sangkingkan ramainya Ibu-ibu Selesai saya Boleh foto silahkan Ibu Tapi tolong saya ingat Karena kemarin kejadian Waktu saya foto selfie sama Ibu tuh Siapa? Ibu Dengar telingamu Pak Yang rajin Pengajian Siapa? Yang rajin Ngerumpi Kacau Kalau udah gini Ya Emang Ibu-ibu ini luar biasa Diajak ngaji Ya yuk diajak ngerumpi Ya betah tuh Apalagi semakin gosipnya Semakin panas Maka semakin kecil Suara gosipannya Iya gak tau kau gak Ibu Wali tuh Ii ngeri kali Dipayungi tak mau Dia nanti sakit Udah rasanya Kopit Kita dia Ii ngeri kali Rupanya Buk Wali tuh datang Ii semakin Buk Wali datang Semakin perang Makanya tak boleh Ya Ini jangan ngerumpi Ya Dalam kitab tarbiyah islamia Ada baf Afatul lisan Bahayanya lisan Salah satunya yang menyebabkan Bahaya lisan itu apa Ustaz? Menghibah Dan memfit Nah Yang terhormat Dan yang termulia Para guru Para alim ulama Yang hadir pada malam hari ini Yang terhormat Ibu Wali kota Yang hadir pada malam hari ini Insyaallah Saya baru Ini langsung duduk Dengan Buk Wali ya Ternyata Sama Dengan saya Beda aslinya Sama putunya Ini lah Kalau butuh Pakai filter Ya Allah Semoga Ibu sehat-sehat ya Bu Jadi Bu Aku penasaran Bu Coba Ibu jawab dulu Di mana-mana Bu Di kabupaten kota Yang jadi wali kota Dan bupatinya itu Kan laki-laki Ketua PKK Istrinya Kan gitu Jadi kalau di siantar Siapulah Ketua PKK Baguslah Bapak Aku dari tadi Bupikir itu Lain Bupikir Kan Maka dari tadi Aku duduk Itu temen Aja Iya Kemudian sehat-sehat Ibu Beserta keluarga Amin Masya Allah Kemudian yang terbiasa Kalau sudah bergabung Kalau sudah Tiga ormas Bergabung Ustadz Ceramah Pun tenang Kenapa Kalau Satu ormas Kenapa Tak terang Jalan Coba Maulah Sepanjang jalan Besiul Muncung Aku tak bilang Syair Tidak Tapi tenang Demi Allah Demi Allah Buk Wali Tenang Dimanapun Saya bercerama Bolak-balik Keluar kota Naik pesawat Gratis Ketemu pejabat Demi Allah Kalau Amplok Aku tak butuh Ku buang-buang Tenang Diisi itu Urusan Gula-gula Iya tuh Serius Bener Ya kita kan Dapah hambang Kita ceramah Dimana-mana Kalau sudah Yang namanya Ngundang Pemkot Instansi Pemerintahan Perusahaan Perusahaan Besar Itu beda Biasa amploknya warna merah Namanya Dinas Biasanya Amploknya warna coklat Biasanya Macam baju pun Ini lah Coklat Gitu Warna Biasanya Paling sedikit Paling sedikit Biasanya Biasanya 10 juta Itu Biasanya Ini Biasanya Ini kan lain Tak tahu Awak kan Biasanya Kadang Yang mengundang Adang Asi amplok Putih Polos Begitu Macam Jubah Bang Deddy Putih Polos Itu Standart Paling Kecil 2 juta 3 juta Tapi Kalau yang sedih Diwiri dan mak-mak Bu Wali Tuan Ploknya Warnanya Merah Putih Biru Itu Paling Kenceng Celik Cepet Limpun Itu Paling Kenceng Celik Cepet Limpun Kadang-kadang Ada jemaah Yang Zolim Jemaah Yang Zolim Cimana Ustaz Diundang Saya Genduri Suruh Baca Doa Habis Baca Doa Dimasukkannya Ke kantong Saya Tak Beramplop Ini Namanya Zolim Zolim Itu Apa Ustaz Jop Limpul Tak Beramplop Makan Nanti Tinggal Nengok Aja Sel Warnanya Merah Putih Biru Tak Salam Salam Hormat Kepada Ayah Handa Pimpinan Ormas Mudah-mudahan Senantiasa Istiqamah Jaga Terus Kebersamaan Jaga Terus Kekompakan Kalau Sudah Tiga Ormas Beslam Ini Tiga Ormas Islam Ini Bersatu Tiga Ormas Besar Islam Ini Bersatu Insyaallah Kota Pematang Siantar Ini Akan Aman Amin Tepuk tangan Yang meriah Untuk Tiga Ormas Masya Tidak Wali Dikawal Bang Dikawal Aku Tak Ada Yang Kemana Belian Belian Bangan Begitu Bang Kini Kasih Belian Mementang Yang ceramah Kecil Terus Menam Menam Aku Semalam Begitu Pikir Orang Begitu Saya Ceramah Kemarin Ada Ceramah Tentang Stunting Rupanya Begitu Pak Bupati Itu Naik Ceramah Dia Kata Sambutan Di Batu Barak Kita Sudah Punya Salah Satu Korban Stunting Ustaz Uca Itu Stunting Awak Stunting Sudahlah Tak Bapak Biar Setantik Ganteng Palen Oke Yuk Kita Ngaji Sebentar Nggak usah Lama-lama Ya Bang Kan Sepat Ikan Gabus Lebih Cepat Lebih Kan Kakap Ikan Senangin Banyak Kakap Masuk Ceramah Nih Bu Bu Oh Ceramah Nih Bu Biar Pendek Tapi Masuk Semua Daripada Panjang Masuk Separuh Kalau Ibu-ibu Ku tanya Jujur Bu Mana Lebih Bagus Pendek Masuk Semua Atau Panjang Masuk Separuh Ini Ceramah Jangan Mikir Yang Lain Ceramah Jangan Mikir Yang Lain Coba Mana Pendek Masuk Semua Atau Panjang Masuk Separuh Nah Tuh Menang Pendek Tuh Masuk Semua Pada Panjang Masuk Separuh Kan Gak Enak Ya Bu Ceramah Ceramah Jangan Mikir Yang Lain Imam Imam Al-Ghazali Di dalam Kitab Iyawul Muddin Mengatakan Apa Kata Imam Al-Ghazali Ini Adalah Majelis Majelis Yang Dirindukan Oleh Rasulullah Dan Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sangkingkan Cinta Dan Senangnya Allah Pada Malam Hari Ini Allah Sampai Kumpulkan Malaikat Malaikatnya Bapak Kumpulkan Oh Kumpul Malaikat Begitu Malaikat Kumpul Malaikat Turun Kau Kemana Kelapangan Lapangan Mana Haji Adam Malik Mana Pematang Siantar Turun Malaikat Kemari Bapak Ibu Begitu Malaikat Turun Dia Sampai Kemari Itu Malaikat Membentangkan Sayapnya Kemudian Malaikat Bersujud Lalu Berdoa Kepada Allah Apa Doa Malaikat Ya Allah Ampunilah Dosa Orang Orang Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Tuh Kumpak Tanda Tanda Orang Yang Banyak Dosa Orang Kalau Banyak Dosa Amin Ya Allah Dua Kata Nabi Orang Yang Duduk Rajin Di Dalam Majelis Ilmu Duduk Dihitung Sama Pahalanya Seperti Kau Melaksanakan Sholat Sunnah Seribu Rakaat Masya Allah Bu Oh Bu Pernah Enggak Sholat Sunnah Sampai Seribu Rakaat Bu Jujur Kelian Pak Pernah Pernah Enggak Pernah 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 Enggak Enggak Jangan Pernah Yang Enggak 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 Pernah Ustaz Pernah Enggak Sholat Sunnah Sampai Seribu Rakaat Tapi duduknya Kita disini Kata Nabi Dihitung Pahalanya Seperti Sholat Sunnah Seribu Rakaat Kita Enggak Pernah Sekali duduk Langsung Sholat Sunnah Seribu Rakaat Kecuali Kalau kita Udah Berangkat Ke Mekah Dua Rakaat Sholat Sunnah Pahalanya Sama Seperti Kita Sholat Sunnah Di Mejid Mejid Lain Ganjarah Seribu Rakaat Tapi Duduk Kita disini Kita Dapat Kue Dapat Kue Enggak Yang Parah Tidak Tidak Allah Tidak Ormas Besar Kalian Bergabung Tak Bisa Senek Orang Jangan Ulangin Lagi Gak Gini Ah Kemana Ngebuk Wali Apa Gak Bisa Dikondisikan Dari Kepala Kepala Desa Yang Dari Sisa Sisa Fet AH BLT Itu Bangan Gitu Ah Kasian Orang Nih Cocok Lah Usahakan Kalian Aku Dari Tadi Duduk Disitu Bukan Gak Ada Buah Di Depanku Tapi Tak Ada Yang Bukanya Kuteng Wanya Jalah Mau Makan Masih Dibungkus Awak Mau Mulai Segan Bang Ledi Pun Nggak Ngasih Kode Kupik Sudah Yang Nggak Dapat Makan Nggak Nggak Bapa Ikhlas Karena Allah Duduk Kita Disini Dihitung Palanya Seperti Sholat Sunnah Seribu Rekat Kita Nggak Pernah Buat Itu Bapak Ibu Usahkan Seribu Rekat Kita Terawih Disini Berapa Rekat Sebelas Ada Yang Sebelas Ada Yang Dua Tiga Ya Terserah Ya Pak Ya Mau Sebelas Nggak Salah Mau Dua Tiga Nggak Salah Yang Salah Yang Mana Ustadz Yang Salah Yang Salah Yang Nggak Salah Maka Dalam Hidup Ini Kita Nggak Boleh Saling Nyalanya Lagi Ya Ya Terserah Mau Muhammad Dia Ya Monggo Mau NU Ya Silahkan Mau Alwasliyah Ya Rapopo Yang Penting Apa Sejalan Kenapa Ustadz Agama Sudah Mengatur Lana A'maluna Walakum A'malukum Wa Nahnulahu Mukhlisin Bagiku Fahamku Bagimu Fahamu Yang penting Kunci Ibadah Dalam Hidup Ini Cuman Satu Apa Ustadz Ngapain Nyalanya Nyalah Gini Gini Bang Deddy Mau kemana Ke Medan Cahai Kau mau kemana Cahai Mau ke Medan Bang Kau jalan Dari mana Aku mutarlah Bang Dari tebing Aku bilang Abang Dari mana Jalan Dari Siantara Jalan Cahai Dari Jalan Medan Oh Iya Bang Iya Kira-kira Aku boleh Nggak Nyalakan Bang Deddy Kalau Jalan Dari Jalan Medan Bang Deddy Berhaknya Nyalakan Aku Dari Tebing Enggak Kenapa Ia Nggak Masalah Kami Beda Jalan Yang penting Tujuannya Sama Apa Ustadz Jumpa Di Medan Selesai Sama Dengan Kita Hari Ini Mau Apapun Paham Kita Mau Apapun Toriknya Kita Tujuan Beragama Cuman Satu Hakkulillah Mengakui Kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takbir Ini Baru Sedat Kan enak Tengok Tadi bertiga Ya kan Jangan Saling Salah Salahkan Nggak Nanti Yang Sebelas Nyalahin Dua Tiga Yang Dua Tiga Nyalahin Yang Sebelas Nggak 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 Perlu Sikit Sikit Bidah Mawlid Bidah Serah Mirad Bidah Enak Kalau Satu Indonesia Ini Tidak Ada Yang Membuat Serah Mirad Coba Pikirkan Nasib Kok Kawak Dari TV Nonjok Kan Nggak Enak Iya Maka Hidup Nggak Usah Saling Nyalahin Mau Sebelas Ya Monggo Mau Dua Tiga Ya Bener Nggak Masa Tapi Kalau Saya Tanya Ada Masjid Yang Satu Dua Tiga Yang Satu Sebelas Mana Yang Bakalan Rame Yang Yang Sebelas Ada Dua Versi Yang Satu Imam Kencang Yang Satu Imam Lama Mana Yang Rame Yang Kencang Kalau Ada Masjid Sebelas Raka Tapi Imam Nyalah Ngomel Ibu Ibu Imam Ya Bang Mat Kasad Beliau Kori Internasional Taulah Yang Cantik Suaranya Sombong Sikit Takbir Satu Menit Angkat Dia Allah 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 Ibu Di belakang Langsung Ngomong Jam 12 Malam Kita Pulang Ngomel Amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Nggak ada otak Orang Nggak capek kerja Satu hari Yang datang Dia Yasin Mesal Bula Aku Salat Disini Waktu Murat Naik Aku Malas Kalau Begini Caranya Malas Aku Lagi Salat Di Masjid Besok Aku Nak Pindah Masjid Kata Wak Pindah Wak Pindah 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 Waktu Ke Masjid Lain Rupanya Imam Yang Di Masjid Besok Malam Begitu Ditengok Sama Ibu Ini Lagi Cinta Ada Yang Lain Kutengok Disyantarnya Dimana Dia Lama Lagi Pulang Imam Dengar Sakit Hati Mau Marah Malu Sama Peci Disimpan Dalam Hati Apa Kata Imam Tuh Dalam Hati Oh Kau Kau Tidak Kencang Tengok Nanti Dihantam Al Fatihah Satu Nafas Coba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Anak Kecil Di Senang Anak Kecil Di Belakang Senang Ayo Terus 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 Kencang Kencang Dia Baca Fatihah Lupa Waktu Basah Yat Bismillahirrahmanirrahim Inna Inna Wah Tidak 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 Menandakan Kita Semua Sama Di hadapan Allah Subhanahu Kita 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 Semua Beruntung Kita Malam Yang Hadir Disini Ya Dapat Pahala Nanti Insyaallah Pulang Dapat Ilmu Tapi Ustaz Waktu Ustaz Seramah Ibu Tidur Tidak Apa-apa Yang tidur Pun Tetap Dapat Pahala Malah Kadang Yang Tertidur Pahalanya Lebih Besar Daripada Yang Tak Tidur Kenapa Gitu Pula Ustaz Pandi-pandian Ustaz Iyalah Yang Tidur Tenang Ibu Tepicin Yang Tak Tidur Diceritainya Yang Tidur Ibu Tutuh Pahalanya Waktu Bekurang Pahalanya Tolong Dalam Majelis Ilmu Jangan Mentang Mentang Jangan Saling Menceritain Maka Dua Ganjaran Orang Yang Duduk Dalam Majelis Ilmu Yang Pertama Apa Ustaz Duduk Kita Disini Malaikat Mendoakan Agar Allah Ampunkan Dosa-dosa Kita Amin Tapi Dosa-dosa Kecil Ya Bu Bu Dosa Kecil Dosa Kalau Ibu Nyuci Cerana Laki Di Kantong Ada Duit Diampuni Ambil Coba Jujur Dulu Kelian Sama Aku Jujur Dulu Jujur Dulu Kalau Ibu Mencuci Ada Duit Di kantong Laki Pulang Kan Atau Ambil Jujur Jujur Tau Siapa Maling Tau Siapa Maling Perempuan Itu Pantang Ada Yang Biru Langsung Diambil Sengah Mampus Laki Menyari Manalah Duit Aku Tadi Oh Nggak Bayar Utang Nih Manalah Dia Wah Terakhir Laki Kusing Datang Laki Kedukun Diajak Tanya Dukun Apa Cerita Kata Dukun Nggak Aku Kenapa Ya Mbah Setiap Dicuci Ceranaku Ilang Aja Duit Iya Ini Ilang Berapa Ini Limpul Bentar Bentar Diambil Nyalah Air Putih Tau Dukun Dukun Lair Putih Tengok Sama Dukun Wah Ini Nggak Orang Jauh Nih Akan Gitu Dukun Itu Ini Bukan Orang Jauh Iya Mbah Iya Wah Istri Itu Jantungan Aja Mampus Kebongkar Nautiti Ini Nampak Siapa Mbah Aku Nggak Bisa Sebutkan Cuman Kusebutkan Ciri Cirinya Cimana Mbah Kutengok Rambutnya Agak Keriting Sikit Bini Dia pun Jantungan Itu Terus Mbah Agak Gemuk Sikit Kutengok Badan Dia Ini Om Mbah Macam Ciri-cirinya Macam Bini Aku Ya Mbah Memang Bini Kau Yang Mencurinya Jangan Jangan Ambil Itu Bukan Hak Jadi Itu Bukan Hak Kami Ustadz Bukan Jadi Hak Siapa Punya Laki Jadi Punya Kami Yang Mana Ustadz Punya Kami Yang Dikasih Sama Suami Jangan Jangan Ibu Ngambil Ngambil Aja Asal Asal Aja Memang Perempuan Ini Bagi Sedap Kalau Sudah Wali Kotanya Perempuan Jangankan Perempuan Jadi Wali Kota Gak Gak Jadi Wali Kota Gak Ngeri Tidak Tertekan Hidup Dia Di Rumah Ini Ngeri Betul Makanya Maaf Seorang Suami Sukses Karena Ada Doa Seorang Cepat Nanti Suami Bisa Bangkrut Juga Karena Istri Tuh Dengar Usahkan Kita Yang Manusia Biasa Pak Nabi Adam Keluar Dari Surga Karena Siapa Istri Siapa Nama Istrinya Hawa Laki-laki Apa Perempuan Penyakit Ngeri Tuh Udah Dibilang Sama Allah Adam Kata Allah Adam Kenalkan Adam 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 Laki Sinul Yang Bekumis Allah Dah Ngomong Sama Adam Adam Jangan Kalian Dekati Pohon Hul Dinia Adam Jangan Kau Dekati Pohon Ini Nanti Kalian Termasuk Kepada Golongan Orang 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 Yang Zalim Siap Ya Rob Adam Zama Hawa Balik Ke Surga Datang Si Hawa Datangin Adam Bang Oh bang Oh bang Oh bang 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 Apa Oh bang Apa Penasaran aku sama pohon huldi itu bang Kesana yuk bang Enggak Aku bilang Aku bilang enggak Enggak Ayoklah bang Enggak Bang Ayoklah bang Nengok pohon huldi Enggak Sekali Aku bilang Sekali Aku bilang Enggak Ayoklah bang Tengok Jangan Kata Allah Nanti kita Zolim Ayoklah bang Tengok Enggak Dirayu si Adam Sama si Hawa Bang Ayoklah bang Enggak Nanti Allah Marah Abang Itu perempuan Itu gitu Abang Katanya Abang Sayang Sama Adek Cuman Enggak Gitu Aja Enggak Boleh Ayo Abang Abang Bohong Selamat Sama Adek Itu Kalau Perempuan Sudah Kayak Begitu Mau Patin Kayak Manapun Sekalipun Awak DPD RI Bang DPD Kalau Sudah Bini Awak Merengek Yaudah Yuk Nengok Tapi Janji Cuman Nengok Oke Janji Janji Nengok Datang Ke Pohon Tengok Karena Buahnya Cantik Hawa Mulai Bang Peti Sebijik Kan Inilah Muncung Tak Bisa Dipegang Maka Perempuan Itu Itu Perempuan Cari Satu Barang Sembilan Toko Tidak Ketemu Beda Sama Laki Laki Sembilan Barang Satu Toko Selesai Kelian Makanya Aku Paling Malas Kalau Sudah Ngajak Istri Belanja Atau Istri Ngajak Aku Belanja Malas Yang Pertama Kenapa Malas Yang Pertama Tukang Jualannya Segan Sama Aku Sehingga Kadang Kadang Harga Itu Di Bawah Dikasihnya Diskon Besar-besaran Ini Untuk Ustadz Karena Ustadz Karena Ustadz Aku Mandang Ustadz Bukan Mandang Dia Ini Kalau Udah Begitu Semena-mena Semua Diambil Dia Ngambil Barang Baru Setengah Mampus Bayarnya Coba Tapi Gitu Bang Meng Dedi Istriku Sayang Buk Serius Tadi Saya Begitu Nyampe Kemari Dia Langsung Telepon Karena Saya Tadi Baru Berobat Sakit Aku Tadi Betul Tidak Sakit Tidak Simana Lagi Aku Tadi Aku Tidak Datang Kemari Karena Tadi Aku Habis Suntik Udah Mau Dimpus Tapi Karena Sayang Aku Sama Kalian Datang Pertama Karena Sayang Yang Kedua Udah Mau Jatuh Tempu Angsuran Rumah Aku Paksakan Juga Kemari Kan Gitu Tadi Istri Begitu Nyampe Dia Nelfon Karena Dia Khawatir Sama Kesehatan Saya Karena Selesai Dari Sini Bu Besok Saya Langsung Kelabuhan Batu Utara Selesai Dari Labura Itu Besok Sabtu Minggu Saya Harus Terbang Keluar Negeri Bang Karena Saya Ada Jadwal Ke Malaysia Dan Ke Brunei Darussalam Insya Allah Saya Ada Lima Putih Lagi Sana Putih Sini Putih Termos Kewak Marit Termos Kewer Jahe Kemana Bu Wali Gak Adanya Anggaran Ini Ada Kalau Gak Ada Yang Undang Disini Sini 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 Tapi ke Malaysia itu betul, betul ke Malaysia itu. Karena di Malaysia itu ada tablid Akbar Walimatul Khitan. Sunatan. Sunatannya Upin Ipin. Saya yang terang. Makanya dia khawatir dengan kesehatan saya. Saya nyampe langsung telpon. Halo? Assalamualaikum Papa. Dia akan panggil saya Papa. Sekarang gini, Bu. Itu istri-istri siapa? Istri aku, kan? Ada yang salah? Jadi kok anget kali. Istri-istri aku, kalian pula yang sibuk. Nampak kali kalian gak pernah dimanja lagi. Jangan gitu, Pak. Jangan mentang-mentang bini awak, badan besar enak, awak manggil dia. Woy, kulkas dua pintu. Kemari, bu. Badan orang ini besar karena melahirkan anak-anak kita, Pak. Betul? Bukan gak sakit melahirkan itu? Sakit melahirkan itu, Bu. Dengar teringamu, Pak. Sakit melahirkan itu. Sakit, kan? Sakit. Kapok. Hongkang. Enggak cubara bilang bandal, ya. Sakit-sakit. Kapok. Enggak, tuh. Antam aja lah, Pak. Udah antam, tuh. Perempuan ini luar biasa. Adam bisa selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa. Wajar kalau perempuan-perempuan ini mendominasi. Kenapa perempuan ini al-umu madrasatul ulah. Ya kan, Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan. Ini al-umu madrasatul ulah. Ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu tiga tingkat di atas kita, Pak. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamakmu. Yang siantar aja yang sosok ibu ini-ibu ini. Banyak kali cerita ulah. Alak itu aku nama-nama ini. Sosok Indonesia lagi. Rata kan ini nampur rumahnya. Siapa? Mamakmu. Mamakmulah. Mamak-mamak kan pula aku. Siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Mamakmu, lalu mamakmu, lalu mamakmu, lalu ayahmu. Berapa kali, Bu? Tiga. Tiga. Berapa kali kami laki-laki? Satu. Jadi berapa, Ibu? Berapa, Ibu? Tadi disebut Nabi? Tiga. Bapak? Satu. Nah, dapat resitu, Pak. Masya Allah. Cocok-cocok itu, kan? Wajar mereka tiga tingkat derajatnya di atas kita. Kenapa, Ustaz? Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu adalah kerja yang bertahun. Mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Apalagi musim hujan, ini mampus. Pantang jumpa jadi, pantang jumpa jadi. Hati-hati itu, ya. Maka ini luar biasa, Ibu-ibu antusiasnya. Ini mantap, luar biasa. Perempuan, karena doanya, suami bisa sukses. Laki-laki bisa rusak, juga karena perempuan. Adam keluar dari surga, juga karena perempuan. Maka tolong kalian perempuan, jagalah diri kalian, akhlak kalian. Bapak, Ibu-ibu. Supaya apa? Semangat suami awak bekerjaan. Ya. Jangan awak semena-mena sama suami. Al-Fikhul Islamiyah wa'adilatuhu karangan asyih wahba zuhaili. Apa kata beliau? Tiga hal yang menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam neraka. Apa, Ustaz? Pertama, karena suaranya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Suka membentak. Lagi kalau dia ada jadi wali kota. Bang! Mana bajuku, Bang? Ini sambung lari, Bu. Jangan dicubur. Lebih tinggi suara istri daripada suami. Aras bergetar. Allah marah, Bu. Jangan suka membentak-bentak suami. Makanya minta maaf, Wak. Apalagi mau Ramadan. Ini kan temanya nyambut ramah. Ramadan, coba. Nyambut Ramadan. Tiga hal yang membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak diterima Allah. Satu. Ketika kita belum minta maaf sama ma'ayah kita, Bu. Makanya selagi ma'ayah masih hidup, tolong minta ma'ayah. Ustaz, rumah kami dekat datangi ma'ayah. Selagi ma'ayah masih hidup. Jangan datang tempat ma'ayah pas beras habis baru datang. Ma'ayah pun terakhir ngutuk sama, Wak. Oh, Kak. Kata tetangga anak, kau datang. Allah datang pas beras habis. Sudah, Kok. Kok tahu, Kakak? Aku tengok dari gaya naik keretanya. Ustaz, jelas sekali, Bu. Jangan jadi sumpah serapah doa ma'ayah, Wak. Tolong jangan gitu, Bu. Ini, mau sampai Ramadan ini. Mau dekat Ramadan. Ramadan sudah di ujung tanduk. Minta ma'ayah, Wak, sama ma'ayah, Wak. Datangi ma'ayah, Wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, oh, Ma, apa? Bentar lagi lebaran, eh, bentar lagi puasa, Mak. Sudah tahu aku, nggak usah gue ingat-ingatkan. Jengkel kali udah maknya itu dah. Nggak gitu, Mak. Aku tadi malam dengar drama Ustaz Uca itu. Nggak diterima, malibadah. Kalau aku belum minta ma'ayah sama, Mak. Cocoklahnya Ustaz itu ngomong gitu. Biar jangan kebiasaan, Wak. Oh, Mak, apa? Minta ma'ayah, aku iya, Mak. Iya, aku pun minta ma'ayah juga. Mak, makasih ya, Mak udah maafin aku, iya. Mak, apa? Aku mau jujur sama Mama. Apa yang kau jujurkan? Aku mau jujur, Mak. Mama seling hilang duit di babantal. Itu aku yang ambil, Mak. Jadi kau yang nyuri, kalau anak sudah minta ma'ayah, Bu. Jangan pernah dimarahkan. Kenapa? Kejujuran itu mahal harganya. Berapa kali si uangmu yang diambil? Jangan gara-gara itu, Wak, berantem sama anak awak. Jangan. Kejujuran itu mahal harganya. Tak terhingga. Kalau orang sudah jujur mengakui kesalahannya, maafkan. Oh, iya, anak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah aku ambil uang di babantal. Kok bodoh di tempat tidur lebih banyak. Nggak apa-apa yang diambil uang di babantal. Jangan lupa juga. Nih, hidupkan aja. Kau pikir, jangan lupa. Nih, dua. Sebelum apa, Ustaz? Sebelum kita nih, yang pertama tadi, sebelum minta maaf sama Mak Ayah. Itu kan kalau Mak Ayah masih hidup, Ustaz. Mak Ayah sudah meninggal. Cimana caraku minta maaf? Datang ke kuburnya. Kirimkan Al-Fatiha. Kirimkan doa. Doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. Sampai, sampai. Kirimkan Fatihah. Sampai Fatihah itu, Ustaz. Sampai. Ada yang bilang ngirim Fatihah-Fatihahnya tak sampai, Ustaz. Sampai. Dari mana Ustaz tahu Fatihah itu sampai? Setelah kau kirim Fatihah itu. Ada Fatihah itu balik ke rumah kau? Tak ada. Berarti apa? Sampai. Alamatnya pas. Kau pesan belanja online aja. Tukang kurirnya gak tahu rumahmu. Gara-gara kau sering belanja online. Tahu dia alamat rumah kita. Apalagi kita yang setiap saat. Asa ayyab asaka maqamah mahmudah. Tuh. Kata kurir tadi. Di sepertiga malam kita bangun. Kita doa sama Allah. Langsung diangkat doa kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Maka kalau mak ayah sudah meninggal. Doa? Doa gak? Ini perlu kuluruskan ini. Masih ada di sini yang buat-buat saja? Gak usah cerita kalian. Wala tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Jangan nodai keberkahan Ramadan dengan kesyirikan. Ustaz, aku orang Jawa. Aku buat punggahan. Aku pun orang Jawa. Mak ayahku orang Jawa. Aku pun buat punggahan. Tapi tolong jangan dibarengi dengan kesyirikan. Buat-buat saja yang jangan. Perkara adat dan berbudaya. Aku pun beradat dan berbudaya. Perkara punggahan. Ngomong-ngomong Jawa. Nek genduri aku ya iso. Kelon uon tu matang kelo sedoyo. Bapak dan ibu mugi-mugi di parang ikus. Ustirahayu selamat enggak? Enggak. Enggak. Apalagi. Saya pun bisa. Cuma. Adat dan budaya yang seperti apa Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Maka jangan kau nodai indahnya Ramadan dengan kesyirikan. Paham bu? Paham. Ya pak ya. Tolong. Ya. Ini hati-hati. Bukan buat-buat begitu. Bukan sesajen makanan orang yang sudah meninggal. Tapi doa. Ustaz. Nih. Ini jemaah yang gandal nih. Tapi Ustaz. Tapi pula. Kata dia. Ku letak di sesajen tu. Rempelohnya ada tiga biji. Rokok surya. Itu tiga batang. Pagi-pagi ku tengok rempeloh. Itu tinggal sepotong. Surya. Itu tinggal sebatang. Berarti kan datang sama ayah aku. Malam-malam tuh Ustaz. Eh goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh. Goblok jangan. Ya serius pak. Bodoh boleh. Goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari. Goblok mendarat daging. Goblok tau. Goblok tuh tolol. Tau. Tolol tau tolol. Tolol tuh. Orang minum es. Pakai pipet. Gak disap. Dimbus. Tolol lah itu. Gak tau botak kepalanya. Tapi besisir dia. Itu lo goblok tuh. Ini rempeloh tinggal sebiji. Surya tinggal sebatang. Eh itu bukan mayah kau yang datang. Laki kau tengah malam. Kelabarang. Tak ada sayur. Tengok sesajen tuh ada rempeloh. Ditekan dia. Rokoknya habis pula. Wah. Kebetulan orang NU. NU kan harus merokok. Ya kan Pak. Makanya dimana-mana ada tulisan. NU smoking. NU smoking. Gitu kan. NU smoking. Gua pikir NU smoking. Itu kan smoking. Oh. Salah tadi. Perkara rokoan. Saya ya rokoan. Saya ingat Pak Kiai. NU gabung. Saya di Lampung kemarin. Wah. Rokok saya dibuang sama orang NU. Mas sombong orang NU. Rokok saya dibuang. Kenapa? Ustadz rokoknya bukan ini. Karena rokok saya kan sempurna tuh. Dibuang. Diganti sama 2, 3, 4. Di samsu. Kepuk kempot. Kepot pipi saya. Berasap tuh. Tapi kempot. Ini baru rokok. Kiai cair. Rokok lu. Buang. Coba. Tuh. Ini bukan. Mbak ayah awak tengah malam yang datang. Ini laki awak lapar. Ditekannya. Maka makanan orang yang meninggal. Bukan lagi se. Sajen. Tapi do. Bukan. Saya susung. Jara kubur. Hei. Dengar. Jara kubur tubuh. Dengar. Dengar. Hei. Pak. Tolong. Jangan pernah cabut. Rumput. Atau tanaman yang diada di atas kubur. Oh. Jumaah tuh begitu. Kalau dikasih tahu. Setengah mampu. Sak bercakap. Satu aja. Oh. Kenapa tak boleh dicabut tanaman di atas kubur Ustadz. Walaupun itu rumput. Hei. Wanah nunu sabbigu bihamdika wa nukaddi sulak. Lahumafis samawati wa mafil'at. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih, bertakdis menyebut nama Allah. Bersikir menyebut nama Allah. Itu rumput tanaman makhluk hidup. Dia berzikir kepada Allah. Memberikan syafaat. Memberikan penyejuk bagi si mayid dalam kubur. Jadi jangan dicabut. Apalagi disemprot. Jangan. Mati dia. Gini, gini, gini. Gini. Tengok dipraktekan payah. Tengok matamu. Mari. Ini kubur. Di atas kubur tuh tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Jangan dicabut. Kenapa ini bersikir? Jadi mana yang boleh dicabut? Yang sekeliling nih, ya silahkan. Tapi yang di atas, jangan. Tapi ustaz panjang-panjang. Bawa gunting, pangkas, rapikan. Asal dikasih tau. Jangan cabut. Terfikir. Mana dalilnya ustaz? Dulu, Rasul dan Abu Bakar jalan bersama dengan Rasulullah. Tahu-tahu pas melewati kuburan, Rasul mendengar ada mayid yang menangis. Rasul berhenti. Lalu Rasul patahkan pelepah kurma. Ditancapkan pelepah kurma tuh di atas kubur. Ini anak siapa lagi sampe kemarin? Aku ustaz, memang badan kita sama. Itu tadi, kalau naik ke atas tuh dibisikannya tuh, main latok-latok, yuk. Memang badan kita sama, cuman aku kan berjenggot, kok kan enggak. Pikirnya kawan-kawan aja, Juh. Ditancapkan Rasul pelepah kurma tuh. Lalu Abu Bakar nanya, Ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma di atas kubur ini? Apa jawab Rasul? Ini mayid sedang disiksa. Kenapa dia disiksa? Dua dosa yang dia buat. Apa? Satu, dulu waktu hidup, dia kalau kencing enggak pernah cebok. Enggak pernah istinjak tuh. Maka Pak tolong, kencing jangan kita enggak cebok. Bersihkan. Kepala busi tuh. Mangan apa aja, bersihkan tuh. Dua, apa dosa dia? Dulu dia, waktu hidup, kalau kencing berdiri. Maka Pak, jangan Bapak kencing berdiri tuh. Tuh Nabi yang ngomong, jangan awak kencing berdiri. Apalagi Ibu, jangan kencing berdiri. Berserak, Bu. Maka jantan ini kencing tuh jongkok. Kenapa? Kalau jantan kencing berdiri, kencingnya ditampung sama jin, cari jin. Karena jin, kalau sudah dengar suara azan, Oh, jin itu lari. Tabrak-tabraan, bepatah-patahan tulang orang itu. Maka jin akan cari siapa yang kencing berdiri, ditampunglah kencingnya itu. Penuh botol lakua tuh. Dibawa pulang kencingnya. Untuk apa, Ustaz? Untuk minyak urut jin. Karena minyak urut jin itu kencing orang yang berdiri. Ketika dengar azan, jin itu patah-patah tulangnya, begitu dioleskan dengan kencing orang yang berdiri, sehat jin itu. Kalah GPU. Apa, Pak? Jati ya, Pak. Ditampung sama jin. Sudah penuh. Diambilnya, diselentiknya punya kita, Pak. Pak. Makanya orang, laki-laki, kalau dia kencing, sudah berdiri, habis kencing, kan laki-laki gini, kalau habis kencing, berdiri. Itu kena selentik jin lagi sudah. Pak. Kati-hati tuh, dengan kencing berdiri tuh, nanti kena selentik sama jin. Kencing awak jadi minyak urut, rugi kali ya awak. Dioleskan sembuh balik jin itu. Ya Rasul, iya. Kenapa pelepah kurma ini, kau tancapkan, nanti dia ini, bakal hidup. Kalau dia sudah hidup, maka tanaman ini, nanti bakal berzikir kepada Allah. Akan menjadi syafaat, dan penyejuk, bagi sumayit dalam kubur. Maka maknanya apa? Jangan cabut tanaman, yang ada di atas, kubur. Kalau panjang, pangkas. Dengar? Dengar. Dengar. Yang kedua, tadi terima malibadah orang di bulan Ramadan, sebelum apa Ustaz? Dia minta maaf sama pasangannya. Bini minta maaf sama lelaki, lelaki minta maaf sama bini. Maka pulang dari sini, minta maaf. Halo Assalamualaikum Bang, kau salah. Oh Bang, aku tadi habis dengar ceramah. Tahu suatu gak ketri, mama libadah kita di bulan Ramadan nih. Kalau enggak aku minta maaf sama abang, saling menggugurkan dosa bang. Banyak salahku sama abang. Memang banyaklah salah kau selama ini. Kadang kau tidur, kau pantatia. Kira-kira gak berdosa itu. Udah lah Bang, kan masih yang lalu-lalu Bang, kata jantan. Kamu maaf aku ya Bang. Tak boleh Bu. Imam Al-Ghazali ngomong, apa kata Imam Al-Ghazali? Seorang istri yang membuatkan minum suaminya ikhlas karena Allah, maka, satu tetes air yang masuk ke dalam tenggorokannya menggugurkan satu dosanya kepada suaminya. Satu tetes. Kalau sempat satu bak kau buat kente manis, aku minta maaf sama suami. Tak maaf aku ya Bang. Banyak salahku sama saya. Jadi abang pun gitu juga ya dek. Bang, adek mau jujur Bang. Apa? Sebenarnya 7 juta sebulan yang abang kasih itu cukup loh Bang. Jadi kenapa selama ini kurang? Aku diam-diam ngangsir gamis Bang. Ya udah gak apa-apa lah dek, aman lah dek. Oh dek, abang juga minta maaf ya dek, iya bang. Dek, abang mau jujur sama adek loh. Jujur apa Bang? Sebenarnya gaji abang sebulan bukan 7 juta. Jadi berapa? 10 juta. Yang 3 juta lagi mana? Ada janda di perluasan itu. Kalau sudah begini, jangan berantem, maafkan. Inilah indahnya kejujuran. Kalau sudah kita jujur sama pasangan, dosa lebur, ikhlas kita saling maafin. Ya. Minta maaf sama suami. Ibu lagi anggota perwiritan. Beda wirid laki-laki sama wirid perempuan nih Pak. Beda gak Pak? Jawab yang kuat Pak. Beda gak wirid laki sama wirid perempuan Pak? Tengok tuh, jeritan suami tertekan, gak ada suara. Jeritan suami tertekan tuh dia gak bersuara, karena yang menjerit hati gak ada. Kamu gak bisa mulutnya berkata-kata lagi, diluapkan dari hati aja dia. Beda wirid laki-laki sama perempuan. Kami wirid laki-laki mau pakai baju apa aja masuk. Pakai gamis kami masuk. Jubah, Pak masuk. Mau pakai batik, ya monggo. Mau pakai teluk belanga, ya silahkan. Mau pakai kaos, ya gak masalah. Coba kalian. Baju harus kompak, baju persatuan Pak. Kalau gak kompak, gak dikawani. Tiga kali pertemuan didiami terus, apa gak kena setruk ibu tuh? Mau tak mau beli juga lah kan? Beli lah ibu itu coba. Udah bajunya macam-macam. Wirid Akbar warna bajunya lain. Tablik Akbar warna bajunya lain. Wirid Akbar lain. Belum lagi marhaban. Lain lagi. Berapa setel baju belian? Empat setel. Satu setel. Lima ratus ribu. Lima ratus ribu. Empat kali lima ratus ribu. Dua juta. Kalian yang pakai gamis baru. Orang ini yang setengah mampus membayarkan. Ustadz kenapa bisa tahu? Karena kita senasib, Pak. Tidak ada bedanya istri Ustadz sama istri orang biasa. Sama aja model lah. Begitu buka lemari di rumah. Semua baju kawan tuh. Baju awak yang mana? Yang di bawah-bawah. Tidak ada baju awaknya. Makanya banyak sekarang laki-laki suami itu setruk mati cepat. Kenapa? Mikirkan angsuran kalianmu. Serius. Kalau dapat suami tukang becak. Satu hari narik becak. Habis untuk bayar angsuran. Dua juta gamisnya. Syukur bini awak dapet suami Ustadz. Dua juta sekali ceramah. Selesai. Itu ceramah di sana. Di sini lagi entah cemana nasib, Pak. Misalkan dua juta. Tidak manis. Tidak keluar. Ini ria, Pak. Tertekan juga. Sebelum saya cerama, Bu Ali tolonglah dirapatkan dulu sebentar. Klaimlah sebentar. Beda, Pak. Wilit laki-laki sama perempuan nih. Beda. Ya kan, Bu? Beda. Ngeri orang nih. Ngeri. Bajunya sampai empat setel. Kita baju mana ada kompak-kompak. Kecuali awak nanti ibu wali pesta. Awak diundang suruh rewang. Itulah baru dapat baju persatuan. Kalau enggak lain, lain baju apa? Setahun, Pak. Jujur dulu kalian, Pak. Setahun. Berapa kali kalian beli baju, Pak? Sekali. Orang nih pantang ke Pajak Horas. Jadi barang tuh. Kita setahun sekali beli baju. Itu pun baju kokoh. Untuk sholat Idul Fitri. Itu jubah Bang Deddy tuh. Itu, itu aja lah jubah dia. Saya lakukan. Acara lewasliah kemarin itu. Di Batu Barat, di Singapura. Itu jubah. Acara lewasliah di Sumut. Itu jubah. Itu aja lah jubah dia. Jubah. Ngeri sampai. Ya kusam tuh. Tengok-tengok lah. Kesian. Karena dari jarak jauh aja itu. Setahun awak beli baju cuman sekali. Kapan baju kita banyak, Pak? Kapan? Nanti, Pak. Pas musim kampanye. Baru banyak baju apa? Ya Allah. Baju partai ini. Seminggu dipakai. Ku yak ketia. Dua minggu ku yak leherah. Tiga minggu jadi kain labda. Tak berbaju lagi waktu. Ya Allah. Maka minta maaf, Bu. Layani suamimu dengan baik. Ya. Jangan semena-mena sama suami tuh. Jangan kau bentak-bentak suami. Tuh. Minta maaf tuh. Supaya apa? Amal ibadah kita diterima di bulan ramah. Siapa yang melayani suaminya? Ikhlas karena Allah. Tanpa suaminya meminta terlebih dahulu. Di malam Senin. Besok malam. Maka pahalanya sama, kata Nabi. Sama seperti dia membunuh empat puluh orang Yahudi. Malam Senin, Bu. Empat puluh orang Yahudi mati. Itu satu rende. Hadis lain menegaskan. Hadis lain menegaskan siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah. Tanpa suaminya meminta terlebih dahulu. Di malam Jumat. Maka pahalanya sama. Seperti dia membunuh enam puluh orang Yahudi. Malam Jumat, Pak. 60 orang Yahudi. Satu rende. Ada yang bertanya sama aku. Ustadz. Kalau tiap malam satu kampung mati orang Yahudi. Layani orang ini dengan baik. Gampang. Kalau mau masuk surga layani aja dengan ikhlas. Kita kadang-kadang perempuan ini sepilih, Pak. Kenapa Ustadz ini bahas perempuan aja? Karena wali kotanya perempuan. Supaya, Pak. Walaupun kita sudah menjadi wali kota. Di rumah kita ini tetap istri. Gitu, loh. Cocok? Ya, Bu, ya? Jangan awak di luar Ustadz. Di rumah awak Ustadz juga salah. Saya di luar Ustadz dipanggil orang. Di rumah tetap suami, Pak. Makanya saya paling marah. Kalau istri saya di rumah panggil saya Ustadz. Kenapa? Kan gak enak awak. Malam Jum'at. Tahu-tahu dia bilang. Udah Ustadz. Kan gak enak. Seorang istri ketika suami keluar rumah mencari nafkah. Atau ketika seorang istri dia keluar karena izin suaminya. Lalu... Hajral Aswad. Orang setengah mampus mau mendaftar haji. Mau daftar umroh. Ibu tak pahala. Di rumah ada Hajral Aswad. Kecuk tangan suami, Bu. Pahalanya sama. Kenapa lagi tangan laki awak hitam. Makin besar pahala aja. Makin besar pahala aja. Maka tuh. Ya. Sepele tapi jarang dilakuin. Ya, Bu. Mulai sekarang lakuin. Alah Ustadz. Udah tua. Eh, yang tua tuh lah yang sedap. Maka gak buk tanah dia sikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah. Saya tenang aja. Kasih kode aja. Umi. Iya, Pak. Hajral Aswad. Tuh. Amali. Ya. Maka gugurin dosa kita sebelum datang Ramadan. Yang kedua saling meminta maaf kepada pasah. Suami minta maaf sama istri. Istri minta maaf sama suami. Tis. Tuh. Saya di Indosiar tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam ceramah. Serius lah. Di Indosiar saya gak pernah ganti mikrofon selama 2 jam berceramah. Dan 2 jam saya syuting itu 10 juta. 2 jam syuting 10 juta. Maka saya ceramah 2 kali ganti mikrofon. Lain pikir karena itu dah. Sambung kali ke Ustaz. Kalahnya betingkah. Memang kita kalah. Di TV dia. Ibu-ibu siantar kan kita pemenang. Inilah ibu-ibu nanti yang nanti ketika dikubur nih yang lolos-lolos dari pertanyaan nungkar nangkir nih. Amin. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk main TikTok. Nanti ketika dia mati. Dia masuk ke dalam kubur. Ditanya sama nungkar nangkir. Hei. Merob buka. Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Tuh ibu-ibu yang betik-tik-tok tuh gitu. Yang kedua. Saling maafin sesama pasangan. Tiga. Terakhir. Terakhir. Ini habis nyambur Ramadan yang tiga ini. Habis ini baru kita ngomongin persatuan. Ya. Tiga. Terakhir. Hei. Terakhir janji. Janji terakhir nih. Menang panjang pendek segitu juga ya. Aku hanya. Tuh. Tiga. Terakhir. Takkan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Sebelum dia minta maaf kepada sesama jiran tetangganya. Ini minta maaf. Maka minta maaf ya bu. Perwiritan udah tutup belum? Tuh. Nih nanti pak waktu penutupan wirid saling maaf-maafan. Oh kak ini kan terakhir kita wirid. Aku gak tau kak. Entah sampai tahun depan entah gak umur kita gak tau ya kak. Aku minta maaf ya kak. Kalau banyak salah aku sama kakak. Iya ti gak apa-apa ti. Aku minta maaf ya kak. Iya ti gak apa-apa. Banyak salah aku sama kakak. Iya ti udah aku maaf. Oh kak ini. Aku mau jujur sama kakak. Jujur lagi. Apa kak? Apa ti? Sebenarnya kak yang sering nyeritain kakak. Diwiritan itu hati. Sering kubilang sama orang itu. Waktunya makan cepat. Bayar ruang kas payah. Ya udah ti gak apa-apa. Ti aku pun udah ikhlasnya ti. Aku pun minta maaf juga ya ti. Iya kak. Apa? Aku mau jujur sama kau ti. Jujur aja lah kak. Gak apa-apa. Di arisan-arisan PKK itu ti. Aku pun sering nyeritain kau. Apa kakak bilang? Aku bilang sama orang itu. Ngasok mau nomor satu. Ngasok payah. Jadi kau yang nyeritakan aku ya kak. Jangan begaduh kalau udah begini. Kalau sudah jujur-jujuran. Saling maaf. Apapun ceritanya. Jiran tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Susah senangnya kita. Mereka yang tahu. Kalau kita senang. Kalau hidup kita mewah. Yang senang siapa? Tetang. Kalau kita senang. Kalau kita mewah. Yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita mewah. Kita kaya. Yang iri siapa? Tetangga. Kalau kita susah. Yang nolong siapa? Kalau kita susah. Yang ejek siapa? Memang tetangga. Tapi merekalah saudara terdekat kita Bapak Ibu. Kita gak mungkin gak pernah dosa. Kita gak mungkin gak pernah punya salah sama mereka. Siapa disini kita yang gak bersalah Bapak Ibu? Kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Gak ada satu pun disini yang tak berdosa Bapak Ibu. Tapi ingat. Apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku-pelaku maksiat yang bertawabat. Dibandingkan dengan orang soleh. Tapi hidupnya gak pernah merasa salah. Ini. Maka kita disini. Walal akhiratu khairullah kaminal ula. Yang Allah tengok itu ending dari hidup kita. Bukan sekarang. Kalau hari ini kita dimuliakan orang. Karena apa? Hari ini kita sedang ditutup oleh Allah. Kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong. Belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya Pak. Ini perkara siapa yang megang mit? Kan cocok. Perkara siapa yang megang mit sekarang? Kalau perkara dosa. Kita semua punya dosa. Maka Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertawabat dibandingkan dengan orang soleh. Tapi gak pernah merasa salah. Tolong. Tawabat itu setiap saat. Minta maaf kita sama Allah. Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni kharib. Bukankah Allah sudah ngomong. Ya Muhammad. Andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku. Katakan. Anni fa'inni kharib. Aku dekat. Minta sama aku. Maka akan kukabulkan doa-doa. Kita gak ada di sejaga berdosa. Kita semua berdosa. Jangan sombong dengan status kita hari ini. Karena hari ini Allah sedang tutup aib kita. Dan jangan pernah menilai seseorang dengan penilaian mata kepala manusia. Tapi penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia pelacur ustad. Tapi dia pemabuk ustad. Tapi dia penjudi ustad. Masti dia nanti matinya masuk neraka. Belum tentu. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu. Kan ada istilah. Mana lebih baik? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit atau bandit jadi ustad? Bandit jadi ustad. Tuh, bandit jadi ustad. Mana lebih baik? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, saya terima jawaban kalian. Setelah Pak Polisi olah TKP. Memang ustad itu mati di hotel. Tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat kiamul la'il. Bandit itu memang mati di masjid. Tapi mati kena pukuli orang sekampung. Kata-kata. Kok kayaknya zolim kan ini sama ustad? Jangan begitu. Maka dalam menyambut Ramadan ini kita banyak-banyak bertobat. Tiga hal tadi. Minta maaf sama mak ayah. Kalau masih hidup, sudah meninggal doa. Doakan. Kalau jarak kubur, jangan cabut rumput atau tanaman di atasnya. Pangkas kalau sudah semak. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Ini dua. Minta maaf kepada pasangan kita. Supaya gugur dosa pasangan kita. Yang ketiga. Minta maaf kepada jiran tetang. Nah. Ini nyambut Ramadan-nya. Ngomongin perkara uhuah. Ngomongin perkara persaudaraan. Supaya siantar ini menjadi kota yang sehat. Sejahtera dan berkualitas. Satu pesannya, Pak. Laylam minal masjidil haram. Ilal masjidil. Perjalanan Nabi di malam hari. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa falestin. Artinya apa? Rasul itu berjalan dari masjid ke masjid. Maka Allah seolah-olah mengisyaratkan, mengkobarkan kepada kita. Umat Muhammad harus kembali kepada masjid, Bapak Ibu. Apa hubungannya masjid dengan persatuan dan kesatuan? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Betul nggak? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Tengok. Siapapun orang yang masuk masjid, mau dia wali kota, mau dia camat, mau dia kades, mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia usad. Semua sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun status kita di dunia, berapa banyak kekayaan kita, setinggi apapun ilmu kita, di masjid status kita semua sama. Kita adalah hamba Allah. Yang membedakan di antara kita di hadapan Allah cuma satu. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Sekalipun yang imam di depan itu tukang parkir, di belakang ada pejabat yang ikut sholat. Tukang parkir itu angkat takbir. Allahu Akbar, pejabat di belakang ikut nggak? Ikut nggak? Menandakan apa? Mau tukang parkir, mau pejabat sekalipun di hadapan Allah sama yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa. Maka dengan kita ke masjid, menjadikan masjid sebagai sentralnya umat Islam. Mau apapun warna baju kita, mau apapun warna golongan kita. Tapi kalau tujuan kita sama satu meramaikan masjid, menyatukan umat lewat masjid. Insya Allah, kesombongan akan hilang dari bumi siantar. Amin. Kenapa kesombongan bisa hilang? Hilang, karena status kita semua sama. Kalau kesombongan sudah hilang, Bapak Ibu, pasti tidak ada satupun manusia yang merasa paling lebih hebat daripada manusia yang lain. Kalau sudah kita merasa paling hebat, inilah orang-orang yang payah diajak kerjasama membangun persatuan dan kesatuan. Tapi kalau sudah merasa kesombongan itu hilang, tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, diajak kerjasama inilah. Datang Bu Wali, ayo ormas-ormas, ini NU Muhammadiyah Al-Wasliya, kumpul yuk, ayo. Bicarain apa? Bicarain keumatan. Waktu ngumpul, ini enak sumbang sarannya. Ini enak tukar pikirannya. Kenapa? Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Kenapa? Masjid sudah jadi tujuan, sehingga apa? Kesombongan sudah hilang. Kalau sudah kayak begini, yang tiga ormas ini, maka akan enak dalam membangun apa? Sinergi antara pemerintah kota Pematang Syantar dengan ormas-ormas Islam di kota Pematang Syantar. Amin. Kalau sudah kayak begini, insya Allah, ke depan Pematang Syantar akan menjadi kota yang sejahtera. Kota yang religius, kota yang sejahtera dan berkualitas. Kenapa? Tidak ada kesombongan kepada masyarakat-masyarakat maupun pemimpin di kota Pematang Syantar. Amin. Itu, maka jadikan masjid sebagai sentralnya. Masjid menghilangkan kesombongan karena status kita semua sama ketika kita masuk ke dalam masjid. Yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dah, tadi saya cerama jam? Sepuluh apa setengah sepuluh? Jam sepuluh ya. Ini sekarang jam setengah dua belas. Sudah sejam setengah? Setengah. Udah lah ya. Saya capek. Terus, Pak. Ini sudah berkeringat, Bu. Saya sudah gemetar. Kenapa gemetar? Karena sudah mulai terganggu. Ya, ini mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain waktu lain kesempatannya, Bapak-Ibu ya. Maka, tiga saja yang saya sampaikan. Satu, tadi sebelum Ramadan, saling bermaafan kita kepada ma'ayah, saling bermaafan pada pasangan, saling bermaafan kepada jiran tetang. Mau persatuan dan kesatuan terjaga dengan baik, jadikan masjid sebagai sentral. Maka kesombongan akan hilang. Ketika kesombongan hilang, maka yakinlah apa yang akan terjadi, kita akan mudah untuk diajak kerja sama dan sama-sama bekerja. Sehingga kesejahteraan, persatuan dan kesatuan, serta kualitas di kota Pematang Syantar ini untuk keumatan akan terjaga dengan baik. Ya, maka bangunlah kerja sama dan sama-sama bekerja itu dengan tidak mengedepankan sifat merasa lebih baik. Tengok, Bapak-Ibu, sebagai penutup. Tengok, di pasar itu. Mana lebih banyak mati? Ayam apa bebek? Ayam apa bebek? Kenapa ayam? Karena ayam sombong, Pak. Ayam mentang-mentang, kukunya tajam. Dia bisa terbang kemana-mana sendirian. Wah, pas nyebrang di pajak oras, diantam angkot. Bred, mati ayam itu. Mati pula di depan ngelamongan. Kutip sama waktu. Goreng, jadi ayam pengen. Tapi tengok bebek, gayanya slow aja. Tapi bebek, dia patuh kepada satu kiada. Dia patuh kepada satu pemimpin. Ada namanya pemimpin bebek. Makanya bebek itu tiap tahun buat pemilihan siapa yang jadi pemimpin. Pemilihan bebek terpilih jadi ketua bebek satu. Ketua bebek adalah pemimpinnya. Siap gerak, kata bebek. Langkah tegak, maju, jalan. Tengok bebek sama-sama bareng-bareng itu. Patuh sama satu komando. Nggak mau melawan. Jalan. Kiri, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kiri, kanan, kiri. Coba. Nyebrang pasar, Pak Bu. Nyebrang pasar. Nggak pala nengok kanan-kiri. Nyebrang aja. Kira-kira ada pusoh datang. Kira-kira mana yang berhenti? Fusoh itu atau bebek itu yang berhenti? Fusoh. Kenapa pusoh bisa diberhentikan sama bebek? Padahal bebek itu kecil. Karena mereka bersatu, Bapak Ibu. Tak ada kesombongan di dalam diri mereka. Mereka sadar lewat kerjasama akan terbangun sesuatu yang luar biasa. Fusoh sekalipun bisa diberhentikan. Masa Allah.